Erdogan kirim pasukan ke Azerbaijan Armenia dalam bahaya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengerahkan pasukan angkatan bersenjata Turki ke Azerbaijan yang tengah terlibat konflik sengketa wilayah dengan Armenia. Keputusan Erdogan mengirim sejumlah tentara Turki ke Azerbaijan tak lain adalah untuk membantu pasukan Azerbaijan. Menurut laporan yang diperoleh FIFA Militer dari Daily Sabah, pasukan militer Turki menggelar latihan gabungan bersama pasukan angkatan bersenjata Azerbaijan sejak Sabtu 19 September 2020. Kedatangan pasukan Turki adalah bukti dukungan Erdogan kepada Azerbaijan menyusul ketegangan yang kembali meningkat dengan Armenia. Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev mengatakan menyambut baik dukungan Turki dengan pengerahan pasukannya. Aliyev berterima kasih kepada Erdogan yang kembali membuktikan bahwa Turki senantiasa mendukung penuh Azerbaijan. Pertama-tama saya berterima kasih kepada saudara saya terkasih Presiden Recep Tayyip Erdogan. Sekali lagi ia membuktikan bahwa Turki selalu berpihak kepada Azerbaijan. Ini adalah perwujudan dan persatuan Turki-Azerbaijan, ucap Aliyev. Pada saat yang sama beberapa pejabat lain termasuk Ketua Parlemen, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan saudara-saudara GAM yang lain telah beberapa kali menunjukkan solidaritas dan dukungannya kepada Azerbaijan. Ini juga membuktikan bahwa Turki berpihak pada keadilan dan juga kebenaran, katanya. Pada Juli 2020 lalu, pasukan Armenia dan Azerbaijan terlibat baku tembak di wilayah perbatasan barat laut Tofus. Akibatnya 12 personel termasuk perwira tinggi berpangkat kolonel dan mayor jenderal militer Azerbaijan tiada. Tak hanya itu, seorang warga sipil berusia 76 tahun juga ikut tewas akibat bentrokan itu. Tak hanya itu, insiden baku tembak juga kembali terjadi di pertengahan September 2020. Kementerian Pertahanan Azerbaijan kembali menyatakan bahwa pasukan Armenia yang melakukan provokasi lebih dulu. Dengan menembakkan senjatanya ke arah pasukan Azerbaijan dalam insiden ini, seorang tentara Armenia berpangkat sersan. Kepala juga tiada. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, diketahui Turki kecam serangan Armenia terhadap Azerbaijan. Kementerian luar negeri Turki mengecam keras serangan angkatan berserenjata Armenia terhadap pasukan Azerbaijan dalam bentrokan di perbatasan. Kantor berita Anodolu melaporkan, Turki mengatakan tindakan Armenia yang pada faktanya merupakan manifestasi baru dari pemahaman nasionalisme agresif mendorong Azerbaijan atau Azerbaijan. Hal itu mengindikasi agresi tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa jawaban. Kementerian Pertahanan Azerbaijan mengatakan tentara Armenia melepaskan tembakan dari posisi yang dikuasai Azerbaijan di barat laut wilayah Tofus. Kementerian luar negeri Turki juga mengungkapkan tindakan-tindakan agresif Armenia lainnya. Anodolu menjelaskan Armenia sudah lama mengalihkan perhatian dunia dari pendudukan ilegal di wilayah Azerbaijan di Upper Karabakh dan daerah sekitarnya. Masyarakat internasional mengaku Upper Karabakh atau Nagorno-Karabakh, bagian dari wilayah Azerbaijan. Kantor berita Turki menulis sejak 1991, wilayah itu diduduki secara ilegal oleh militer Armenia. Kementerian luar negeri Turki meminta Armenia melepaskan taktik-taktik berbahaya dan bertindak masuk akal sesuai hukum. Turki mengatakan ambisi Armenia yang melebihi kapasitasnya menunjukkan kelemahan negara itu dalam bernalar. Menurut Turki, hal itu menjadi tantangan terbesar dalam stabilitas dan perdamaian di kawasan. Turki juga menambahkan masyarakat internasional tidak boleh menerima upaya Armenia menutup-nutupi pendudukan ilegal tersebut. Mereka mengecam keras serangan yang dilakukan pasukan Armenia di Azerbaijan dan mengucapkan bela sungkawa pada sekutu tersebut. Hubungan Armenia-Turki tidak pernah membaik setelah Turki mengakui kemerdekaan Armenia pada 1991. Kedua negara gagal membangun hubungan diplomatik sejak 1993. Turki mendukung Azerbaijan dalam perselisihan Armenia-Azerbaijan di Nagorno-Karabakh. Sementara itu hubungan Turki dan Azerbaijan berkembang di semua bidang. Menteri luar negeri Turki Mevlut Kavusoglu bertemu dengan Menteri luar negeri Azerbaijan Jayhun Bayramov di Ankara, ibu kota Turki. Dalam konferensi pers, Menteri luar negeri Azerbaijan yang baru diangkat mengatakan dirinya senang melakukan kunjungan luar negeri resmi pertamanya ke Turki. Bayramov menggarisbawahi bahwa hubungan antara Turki dan Azerbaijan telah berkembang di semua bidang, menambahkan bahwa volume perdagangan kedua negara terus berkembang. Bayramov juga berterima kasih kepada Ankara atas dukungannya selama konflik di perbatasan baru-baru ini dengan Armenia di daerah Tofrus, barat laut Azerbaijan yang menyebabkan setidaknya 12 tentara Azerbaijan mengalami hal-hal buruk. Persadaraan Turki selalu mendukung posisi Azerbaijan dengan tegas berdasarkan hukum internasional, kata dia menambahkan bahwa Baku selalu mendukung sikap adil Ankara. Azerbaijan selalu berdiri di samping Turki. Persahabatan kami abadi dan kami membangun masa depan kami berdasarkan landasan yang kokoh ini. Bayramov mengungkapkan volume perdagangan bilateral pada 2019 meningkat sebesar 33% dibanding tahun sebelumnya. Baku menuduh Yerevan berperilaku provokatif dan Turki memperingatkan bahwa mereka tidak akan ragu untuk menentang setiap serangan terhadap Azerbaijan. Bayramov mengatakan politik agresif Armenia adalah hambatan utama menuju perdamaian yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Hubungan Azerbaijan-Turki yang didasarkan pada akar sejarah dan persaudaraan berkembang di semua bidang, termasuk bidang politik, ekonomi, kemanusiaan, dan juga militer. Pengembangan hubungan dengan mitra strategis Turki merupakan prioritas Azerbaijan dalam politik luar negeri, tekan Bayramov. Menurut Anda, bagaimana hubungan antara Azerbaijan dan Armenia? Dan berhasilkah Turki membantu Azerbaijan dalam menghadapi Armenia? Terima kasih telah menonton!